Intro Dia ini nyolong, ada barang buktinya, iya kan? Kalau saya gak mungkin gebukin dia, dia kan temen saya, udah untung ada saya Terus apa yang kamu lakukan tadi? Memukili dia? Memanas-manasi warga? Menginjak-nginjak anak saya seperti seekor binatang? Itu yang kamu bilang, temen Kita ajarin Kak Vio kan baik Yoyo, Kak Lela juga baik Kak Lela ngajarin Yayo ngaji Kalau ngaji juga, Viola kalah sama Lela Lihat saya kan baik, saya cuma mau nyenengin mereka aja kok Kok laporan itu kayak begini? Jangan main-main, Pak Bri Yoyo! Ayo keluar kamu! Jangan berlangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu Belak yang baik, selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi Yoyo, si Yoyo, tenaplah ke senyum Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum Yoyo, si Yoyo, powwow, yoyo Jangan berlangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu Anak ya, ay, selalu dilindungi Enggak tak tawa lagi Yoyo, si Yoyo Detaplah desenyum Yoyo, si Yoyo Sambutlah hari-hari dengan senyum Si Yoyo, detaplah desenyum Yoyo, si Yoyo Sambutlah hari-hari dengan senyum Yoyo, si Yoyo Tetaplah desenyum Cepat! Bu, kok Bapak marah lagi sama Yoyo, si? Emangnya Yoyo salah apa, si? Brinsip! Mau tahu apa salah kamu! Ini, lihat! Lihat ini! Kamu sengaja mau bikin malu Bapak! Iya! Kamu mau Bapak kamu dipecat dan jadi pengangguran Begitu! Anak gak tahu diri kamu! Ayo sini! Apalagi, Pak? Dimana laporan kerja Bapak kamu semuji kan? Ayo jawab! Jawab! Kalau tidak Bapak akan hukum kamu lebih berat dari yang sudah-sudah Yoyo, Yoyo gak, gak tahu, Pak Bohong lagi! Bohong lagi! Anak! Anak ini harus dihukum! Harus dihukum! Jangan, Pak! Jangan! Diam, Pak! Ini setimpal dengan perbuatan dia yang sudah mempermalukan saya di depan atasan! Kamu tahu? Saya hampir saja dipecat gara-gara dia! Dan seharian ini, saya harus mengetik ulang laporan di kantor! Kamu tahu itu! Brinsip! Sudah! Sudah, sana kamu! Yoyo gak nyembunyiin apa-apa, Pak! Berani lagi berbohong kamu, ha? Berani lagi berbohong! Iya! Dasar anak gak tahu diri kamu! Ayo, sini! Sekarang kamu rasakan akibatnya! Dan kamu sebentar lagi benar-benar akan cacat umur hidup kamu Disiram dengan air panas mendidih ini! Brinsip kamu! Ini yang Bapak cari! Seharusnya Bapak cari dulu dengan benar Baru Bapak menyalahkan orang lain Ternyata Ini kan Bapak sendiri yang menyimpannya di tas kerja Bapak yang baru Ternyata Bapak juga bisa keliru Jadi Kita jangan malu Mengakui kesalahan Kalau kita Orang tua juga bisa melakukan kesalahan, Pak Apa Bapak mau minta maaf ke Yoyo? Apa kamu bilang? Saya harus minta maaf pada anak ini Yang sudah membuat saya susah seumur hidup Brinsip! Gak apa-apa, Kobo Yoyo Yoyo sudah maafin, Pak Salah besar kalau mengira penderita mentalis retardik Tidak bisa jatuh cinta Mereka juga ingin dicintai dan mencintai Karena cinta bukan cuma monopoli orang-orang normal Buktinya Yoyo Dia sangat dekat dengan seorang wanita bernama Laila Laila Kira-kira Sejauh apa yang bukan mereka? Kepain sih gue mikirin Itu kan gak ada hubungannya sama gue Mempacaran, Kek Enggak, Kek Gue gak peduli Yang penting Skripsi gue keluar Mereka benar-benar jatuh cinta sama Laila Mereka benar-benar jatuh cinta sama Laila Selaela kan Orang yang lembut Baik Alim Kakek gue Tolong, Tolong Tolong, Yoyo digebukin. Yoyo digebukin oleh. Aduh, kasihan matuh, Yoyo. Yaelah, digebukinnya kemarin. Kemana aja, Nolah? Dasar item, loh. Kurang ajar amat sih lo jadi orang. Lo nggak punya perasaan sama sekali, ya. Temen digebukin sampai babak belur begitu nggak diperhatiin. Mancek kan jadi sedih. Oleh, temenin mancek rumah Yoyo, yuk. Mancek takut sama bapaknya Yoyo. Hah? Lo takut disurut, loh. Sembarangan lo punya mulut, kurang ajar lo. Enak aja lo, Tante Mance takut disunat. Asal tau aja ya, Oleh, ya. Tante Mance itu sunatnya waktu bayi. Kalau sekarang disunat ya, Alot. Udah dong, emosi ya nggak? Biar percaya, gimana kalau kita susulin aja Yoyo, oke? Oke deh. Cepetan dong. Ayo dong, le, cepetan. Lama banget sih lo, ah. Cepetan, bro. Tuh, nih, bu, uangnya, bu. Ah, mau kemana kalian? Hah? Muka aku Yoyo lagi? Iya? Sejak berteman dengan kalian, Yoyo jadi makin bandel, makin kurang ajar, makin brengsek. Kalian betul-betul anak yang nggak tahu diuntung. Ini lagi. Banci gembel ini. Apa nggak ada tempat lain buat tinggal kamu, hah? Bikin malu nama kampung saja kamu. Dengar ya. Kalian dengar semua. Sekali lagi kalian pengaruh-pengaruh Yoyo, saya akan gantung kalian. Dengar itu. Ampun deh, Pak De. Ampun. Oleh janji. Janji deh. Nggak bakalan nakal lagi deh, ya. Suar. Awas kalian, ya. Bandel lagi, awas. Brengsek. Banci gila kamu. Ke setan, ya, Bapaknya Yoyo. Serem. Ini juga liman, cok. Ngajar kamu. Bandel. Ngapain kamu ngamain di sini, hah? Kan bisa di tempat lain. Eh, gue sunat, tau-tau rasa. Takut sama siapa, sih? Takut sama Pak De. Ah, elah dia nggak bakal dengar. Dia udah di laut. Orang yang suka marah, kupingnya mudeg. Tulalit. Tulalit. Kesian bener ya, Pak De. Ngomong apa kamu barusan? Ngomong apa? Anak bandel. Berani sekali kamu sama saya, ya. Hah? Apa kamu betul-betul mau digantung di pohon ini? Hah? Iya, mau? Digantung, betul banget, ya. Tuh kan, Pak De. Oleh nangis. Diam. Brengsek. Lesetan lo. Kena deh di pohon gue. Halo, lo bohong. Halo. Bohong, apa yang juga gue nangis, ya. Jalan, lo. Oleh, si jago actingnya nggak? Gue kira lo beneran. Yaudah yuk, kita cabut. Ayo. Yaudah yuk, si yuyo, si yuyo, kenaplah, dan senyum. Vi, vi. Yuh, sen. Kalau lo mau ngobrol, ntar aja deh gue lagi guru-guru nih. Sorry, Vi. Gue bukannya mau ganggu lo. Gue cuma mau ngasih kaos bola ini buat temen lo itu. Si yuyo. Kemarin kan dia habis digebukin sama anak-anak. Ya, hitung-hitung permintaan maaf dari anak-anak gue yang wakilin. Gimana? Oke, ya? Tunggu, tunggu. Gue jadi curiga sama lo. Lo tiba-tiba jadi berubah. Lagian lo tau dari mana kalau yuyo suka main bola. Kan lo pernah cerita sama gue. Mulai sekarang, gue janji. Gue nggak bakal ngalangin lo untuk ketemu yuyo. Vi, orang yuyo itu harus perlu didukung. Ya kan? Lo serius? Dua, rius. Dua, rius. Dua, rius. Terima kasih ya, San. Gue tuh tau lo tuh baik banget. Bagus. Pancingan gue kena sekarang. Kapan-kapan, lo ikut aja mana sama dia. Siapa tau kalian bisa temenan. Ya kan? Terima kasih ya. Bye. Tinggal selangkah lagi, si Bego itu bakal masuk perangkap. Dan Viola akan jatuh lagi lo di tangan gue. Yuh, tante Viola dateng lagi tuh. Pasti mau ngajak kita jalan-jalan. Kak Viola baik ya sama yuyo. Jelas aja yuyo. Ya itu, lagi feeling sama lo. Demen cinta gitu yuyo. Loh, ngomongnya gitu yuyo. Jadi malu lah. Kenapa yang malu yuyo? Lu itu kan ganteng. Lu tuh kayak temingse. Oh, mambutnya aja sama. Ponyamnya juga sama. Lu ganteng nih yuyo. Jadi, Kak Viola, tenang sama yuyo. Karena yuyo ganteng. Iya. Yuyo. Kak Kak Viola. Yuk, kamu gak perlu takut. Ikut Kak Viola yuk. Kali juga ya. Dambil makan. Mas Sandi itu punya kejutan loh buat yuyo. Iya kan, San? Hmm, iya. Kalau dia gak suka, kita cari aja yang lainnya. Tuh, kamu denger kan? Mas Sandi itu baik banget loh sama kamu yuyo. Karena hadiah itu, dia cariin khusus buat kamu. Oi dong, hadiahnya mana, San? Oi, sorry sampe lupa. Nih. Hmm. Tapi tunggu deh. Kalau bisa, adiahnya jangan dibuka ya. Aku mau cuci tangan ntar. Kak Viola, aku juga ikut ya. Eh. Mana sih lo? Lo kabur. Eh. Tampang lo ngerusah soimut gitu tau gak lo. Hah? Lo tebar persona lo sama cewek gue. Iya. Jangan macem-macem lo ya sama cewek gue. Hah? Gue hajar lo. Eh. Awas ya. Kalau lo sampe buka mulut sama dia. Cekek lo. Mau cekek. Biar mayat lo ntar gue taruh di rel kereta api. Ya digiles. Tau gak lo? Hah? Denger gak? Iya kak. Iya, iya, iya. Berlain apaan sih? Serius amat. Enggak. Jadi buka dulu. Oh. Dunggu kamu. Iya kak? Hah? Buka dong kadonya. Buka aja. Kalau lo gak suka muat gue aja. Ntar kan juga diulihin lagi yuk. Buka udah yuk. Wih di. Kalau sudah pilih bekam. Bukannya minyam nih yuk. Iya bilang lah apa makasih Andy. Makasih ya kak. Gak apa-apa. Terima kasih yuk. Yuk pamit ya. Iya. Saya yuk. Yuh. Gue perhatikan. Kok muka lo cemburu aja yuk. Kita kan abis dacek jalan-jalan. Iya kak. Lu cemburu ya sama om Sandy. Iya kak. Tauan ya. Biar tuh orang. Gue kerjain. Yat aja yuk. Jangan le. Ntar. Oleh di apa-apain. Ya yuk gak mau. Oleh celaka. Kak. Kak Sandy kan orangnya. Udah gak usah takut. Tenang aja. Ntar kita bisa suruh tuh si mance. Suruh nemplok sama di. Di gak bakalan mau nongol lagi. Iya gak ya kak. Biar lu bisa berduaan sama di. Ya asik. Berduaan terus. Yoyo. Yoyo. Cepatlah gemari. Baru diomongin. Nyorang tenang-tenang aja. Eh lu itu kayak kuntilanak. Datengnya gak jelas. Au. Eh Hitem. Lu kalau ngomong sembarangan banget ya. Lu gak pernah ngejaga perasaan mance ya. Masa mance dibilang kuntilanak. Eh Hitem. Emangnya lu gak bisa ngebedain. Yang mana cewek cantik. Yang mana kuntilanak. Eh bance gila. Kenapa lu ke kuntilanak. Lu liat tuh nandanan lu. Medok gitu. Ada kakak lu sama kuntilanak. Lu kalau ngomong jelas sembarangan ya. Apa lu? Dasar pereman kampung gak ada otaknya lu. Hei kalau misalkan gue kuntilanak. Lu gundur wanya. Bape lu gundur wanya. Talo lu. Bener-bener ya Tuhan. Nak dirin kita berdua. Untuk kawin. Bang Baron kita kawin yuk. Najis. Dasar bance gila. Mance udah gak tahan. Mance ikut motor bang Baron ya. Kita jalan-jalan nih sayangnya. Ikut dong. Eh bang Baron jalan-jalan. Aduh bang Baron kok sampai di rumah. Ini motor. Motor kerama tau gak. Cuman jalan mini gue udah mulai naik. Silalah. Turun ya lo. Ayo bang Baron jalan aja lo. Kalo lo turun mesin nih. Turun. Aduh awel banget sih gak mau. Lo mau paham aja aja lo. Bang Baron serba. Lihat lo. Lihat lo. Tuh kamu denger kan. Mesin itu baik banget lo sama kamu yuk. Karena hadiah itu dia carain khusus buat kamu. Tampang lo ngerusah soimut gitu tau gak lo. Hah? Lo tebar persona lo sama cewe gue. Hih. Cuman aja-manya lo ya sama cewe gue. Hah? Wahjar lo. Eh. Apa sih? Kalo lo sampe buka mulut sama dia. Gocek. Hah? Gocek ya. Biar mayat lo gue taro di rel kereta api. Yuh. Buka pintunya yuh. Ibu tau kang pasti belum tidur. Ibu masuk ya. Yoyo kenapa? Sakit. Kok muka Yoyo bucat? Enggak. Yoyo gak sakit. Yoyo cuma lagi sedih. Yoyo sedih kenapa? Bu. Kenapa sih orang-orang kok jahat sama Yoyo? Emangnya Yoyo nakal ya? Yoyo gak nakal. Mereka semua itu salah. Yoyo anak baik. Buktinya, Ibu selalu bangga sama Yoyo. Tapi, kenapa semua orang benci sama Yoyo? Biarkan sajalah mereka, Yoyo. Yang penting Yoyo gak jahat sama mereka ya? Yoyo tau gak? Apa-apa yang kita tanam di dunia ini akan berbuah. Kalau kita menanam kebaikan, akan berbuah kebaikan. Kalau kita menanam kejahatan, akan berbuah kejahatan. Nah, Yoyo maukan dapat upah dari Allah. Upahnya kebaikan. Jadi, Yoyo harus baik. Ya, iya. Yoyo tetap harus baik. Walaupun sama orang yang jahat sama Yoyo. Karena memaafkan itu memang sulit. Tapi, sangat mulia. Sudah malam buta ini. Apa tidak ada lagi hari besok buat ngobrol? Mengganggu orang tidur saja. Ayolah Sri, tidur. Masuk kamar. Eh, kamu fikir di rumah ini hanya kamu saja yang butuh perhatian? Ha? Berengsek! Sudah malam begini, masih saja kamu mengganggu ibu kamu. Tidur di sana! Berengsek! Jangan capek, Yoyo datang duluan. Kalau enggak, Yoyo pasti bisa dikerjain. Masih, Yoyo! Mana temen lo yang bego? Mana? Kok bang Ipul udah keluar dari penjara sih bang? Udah lu jangan banyak bacot lho. Gue hajar satu-satu baru tahu lho. Mana temen lo yang bego? Mana? Gue pengen bikin perhitungan sama dia. Oh, jadi bang Ipul dendam ya? Iya. Jangan bang, tobat, tobat, pintar ampun sama Allah. Supaya masuk ke surga. Iya. Udah lu jangan banyak bacot lho ya. Hah? Eh, pokoknya lu bilangin sama temen lo yang bego itu. Gue pengen bikin perhitungan sama dia. Ingat itu. Udah, sana, 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 sana. Hah? Lu bilangin sama dia. Siapa yang nyuruh lu ngepal jam segini, ha? Lu gak tahu? Ternyata gitu udah mobil. Berhenti gue bilang. Berhenti. Caman dong. Yayo kan belum selesai. Nanti, Mbak Ambo marah sama Yayo. Biarin aja. Yang dimarin kan lo. Ya, teman-teman? Iya. Yang nemanin lo doang. Cuma yang rempat. Paling-paling kalau ada yang nemanin kebun binatang. Apa? Apa jahat sama Yayo? Masa Yayo? Sama teman-teman Yayo? Dikamain sama binatang. Nangis. Pria apa? Pria lemat. Anci, teman-teman. Tapi kata, Ibu Yayo kan, kalau laki-laki lagi sedih kan, boleh nangis. Yayo kan bukan Baci, tapi Yayo kan laki-laki. Mana buktinya? Coba gue lihat. ayo kita laki-laki. Apa lo? Lu cari gara-gara aja lo. Eh, kalau gue mau cari gara-gara emang kenapa? Jadi lo nantang ya? Iya. Ya boleh dimana disini iya iya Udah bel Macem-macem lah dulu Aos lo ya lemak Besok lo gue kerjain lagi lo Eh asyik genet Aos Gendet Poni juga gendet Sorry 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 Yaudah ya Tiga kelas Dada ya Tuhan Kala yaya apa sih Kok Orang-orang benci sama yaya Kok orang-orang Gak ada yang seneng sama yaya Sih Orang-orang pada jahat sama yaya Kenapa sih ya Tuhan Yaya sedih deh Tuh dia si lemot Dia udah yang ngancurin hidup gue Gara-gara dia Gue kehilangan pekerjaan di sekolah ini Eh tak Yang enaknya kita apain tuh orang Kita kerjain aja bos ntar malem Biar dia tau rasa Yaitak Cabut tak Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Hei Beko Pak Ibu Eh lu mau kemana Tempat ini udah gue kepung Lu gak bisa kemana-mana Eh Beko Lu tunggu disini Lu udah jeblosin gue ke penjara Gara-gara lu Gue kehilangan pekerjaan Sekarang lu musti bayar itu semua Wah campar Hei Apa-apa ini Ya ampun Kenapa tapi gue pecah Kenapa Selamat sengaja pak Gue gak mau tau Pokoknya hari ini Lu musti ganti tipi gue Dasar brengsek Mampus lu lemot Lu rasain deh tuh Lu harus bayar Apa yang udah lu bikin sama gue Ini baru permulaan Nanti ada lagi yang lebih parah dari ini Oke friend Cabut Eh enggak sengaja kak Enggak sengaja kamu bilang Eh matamu buta Tipi segini gede Kamu gak liat Tidak ada maaf-maafan Kamu harus ganti TV saya Hah ganti Iya Ini kan bukan salah Yoyo Tapi salah Bang Ipul Perdulillah Kamu harus ganti Tapi Ibu Yoyo kan gak Gak punya uang Buat gantiin TV Eh Kamu kan pastinya bapak Minta ke bapakmu Kurang ngeajar Jack Buang TV Ayo Ayo Semua 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 Malam malam Mukanya lu takut sama nyokap bukannya dia Iya cuman masalahnya gue tuh masih perlu dia Buat jelasan skripsi gue Perlu apa perlu Kayaknya gue curiga lu naksir sama dia ya Gue Naksir sama Yoyo Colomot kayak gitu Lu gila kali Namanya gue ngalaku Jangan salah Si Yoyo itu kiut Terus badannya gede Ah Kalau gue rasa sih Pelan-pelan Yoyo bisa dirubah Kayaknya lu bisa deh ngerubah Yoyo Omongan lu tuh udah mulai ngaco tau gak Udah deh Ntar kemaleman Suara apaan dia Gue gak tau Elah ini motor Gagak CS banget sih sama gue Mogok disini lagi Ah Kalau mau nyala lagi Eh Kalau mau mogok Di warung tadi Giliran di kuburan sebegini Baru mogok loh Tulinnya gimana nih lagi Aduh ini kabel Kok tak berurutan gini Paras banget lagi Gue buka baju Gerah Aduh ini celana Bikin susah aja nih gue mau ngolong Gue buka aja Ada orang gak ya Udah malem Udah sepi kali ya Kan adem Lumayan Kantong menyan gue Kena angin Gimana nih Kabelnya aja gak urutan gini Ini kagak mau baris Apaan tuh Suara apaan ya Orang Apa soket Soket kali Orang kali Gue lihat dulu Apaan tuh Cewek Apa kuntilanak ya Kalau kuntilanak kayak gitu Mau gue jadi suaminya Gue gudain lah Vi Siapanya yang siulan Perasaan Gak ada orang deh Lu inget gak Waktu kita pertama kali malam-malam kesini Dengar suara tangis Kayaknya tembanya disini juga Emang disini Iya Fer Bener Fer Ini Ini kan kuburan Kamu kemana tuh Eh eh Gue Barun Eh Mau kemana ya Gue Eh 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 Gue Gue Barun Yee Lagi-lagi paling ganteng satu kampung Ya Dia laring lagi Eh Lu gak tau Ha Lusur kasih apa gue Setan Gila kalau itu perempuan ya Lagi-lagi paling ganteng gini bilang setan Emang lu setan Lu setan hitam Genderuobutuk Sama color hijau Eh Sama nih Sama ngomong Mance Eh Manci sedeng Keluar lo Mau nakut-nakutin gue lo Gak-gak bisa lo Ma Bang Apa panggil-panggil saya Bang Bang Tadi kabur lo Bang Sini John Aku akan bercanda Abang kemana bang Sekarang, cepat Sekarang, kamu lapor, Bapakmu Cepat Ya, takut Kenapa takut? Itu kan masalahmu Kamu udah mencari TV saya Ngerti kamu? Ada apa ini, Pak? Begini, Pak Anak Bapak sudah mencari TV saya Harganya 1 juta Apa? 1 juta 1 juta? Betul Jila Dari mana saya dapat uang sebanyak itu, Pak? Dari mana? Itu lusan Pak Prih Saya nggak mau tahu Pokoknya itu besok, ingat besok ya TV atau uang pengganti Harus ada di rumah saya besok pagi Kalau tidak Masalah ini akan saya perkarakan Mengerti? Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu, Pak Nah, persetan itu Lusan Bapak itu semua Yoyo Kamu menyusahin orang tua terus Yoyo, kabur, yoyo Yoyo Pak, ini bagaimana ini? Yoyo Loh Yoyo Kau pada kabur sih? Selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.